Ini adalah keanehan sebab yang digugat itu, yang diuji itu adalah anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat yang menghasilkan peraturan ini. Jadi dalilnya kan begitu, bahwa anggaran dasar ini sama dengan peraturan. Kami secara resmi akan proaktif mengajukan surat kepada Mahkamah Agung supaya paling tidak kami menjadi pihak di dalam proses pemeriksaan dan pengujian anggaran dasar dan rumah tangga ini terhadap Undang-Undang Partai Politik. Itu satu. Yang kedua, apakah ada alasan kami melakukan itu? Ada alasan. Dulu, waktu peraturan Men-Pen tahun 1984 yang memungkinkan pemberi edelan pers itu diuji ke Mahkamah Agung salah satu putusan Mahkamah Agung itu dengan tegas mengatakan tidak bisa menerima permohonan ini dengan alasan pihak yang dijadikan termohon terkait sama sekali tidak dilibatkan. Oleh sebab itu, pada saat itu permohonan pengujian Permen-Pen ya, 0184 itu ditolak. Dengan alasan ini, kami sangat yakin bahwa permohonan Pak Yusril ini yang mewakili empat tadi ketua DPC yang telah dipecat itu akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu hukumnya. Tetapi tadi kan Pak Yusril mengatakan bahwa kita nggak bisa mendahului proses peradilan. Ya oke lah, fine. Tapi kan ini menurut kami, ini hal barang umum ya. Ini Partai Demokrat ini bukan milik saya, bukan milik siapapun ya, tapi milik rakyat ya. Yang mengawasi kami ini adalah rakyat. Yang menilai kami ini tidak aspiratif, tidak demokratis atau tidak, itu bukan kami, tapi rakyat. Kapan itu? Waktu pemilu. Kalau pada waktu pemilu hasil suara kami, kursi kami itu sedikit, berarti memang kami tidak disukai oleh rakyat. Kan begitu? Jadi itulah demokrasi yang kita anut. Itu sistem yang kita anut. Oleh sebab itu Undang-Undang Partai Politik, wanti-wanti dengan tegas di dalam Undang Pasal 5, dengan tegas mengatakan soal langgaran dasar sepenuhnya diserahkan kepada Partai Politik. Mau isinya seperti apa? Diserahkan kepada Partai Politik. Dalam forum pengambil keputusan paling tinggi di setiap Partai Politik itu. Jadi sudah jelas itu. Jadi kalau pada saat ini ada lagi mengganggu, ya baiklah ini Pak Yusril satu aspek positifnya bahwa ini belum ada dalam pengalaman hukum, praktek hukum Indonesia ya. Coba-coba ya. Tidak. Salah juga ya. Mahkamah Agung akan mengirim kami surat. Kalau tidak mengirim kami surat, Mahkamah Agung akan menolak itu. Karena bagaimanapun. Yang diperisa itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Bukan anggaran dasar rumah tangganya Menkumham. Menkumham itu hanya mengesahkan. Tapi untuk menguji, menilai, formil dan material apakah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik adalah kami. Seperti juga kami menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Pembuat Undang-Undang itu siapa? DPR diundang. Pemerintah diundang. Presiden diundang loh. Untuk datang ke MK. Nah ini anggaran dasar rumah tangga. Ini kami yang buat. Masa kami enggak diundang? Saya tidak bisa berikan secara detail. Pak Sarar ingin tahu bisa baca di website di Mahkamah Agung. Permohonan itu sana ada terbuka. Bisa dibaca oleh semua orang. Tapi pengujian ini menyangkut pengujian formil. Pengujian formil itu terkait dengan prosedur pembentukan. Pengujian material itu mengenai materi pengaturan. Jadi misalnya kita lihat itu mengenai kedudukan dari Majadis Tinggi. Yang seperti itu keadaannya. Apakah itu sesuai dengan asas kedelotan anggota di dalam Undang-Undang Partai Politik atau tidak? Kemudian kedudukan dari Mahkamah Partai. Yang keputusannya hanya bersuat rekomendasi. Apakah itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Partai Politik. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalnya keinginan untuk menyelenggarakan KLB sebagai satu contoh. Itu walaupun sudah diajukan oleh dua per tiga cabang. Tapi tidak bisa dilaksanakan atau tidak persediaan dari Majadis Tinggi. Jadi sebenarnya pahas seperti ini. Menurut pendapat saya adalah hal-hal yang sebenarnya kontradiktori dengan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik itu sendiri. Nah persoalannya adalah bahwa kita tidak ada mekanisme. Kalau satu anggaran dasar orang-orang itu diperintahkan oleh Undang-Undang. Kamu buat. Memang itu undang-undang yang partai itu membuat. Tapi kalau ketika dia buat ternyata pertentangan dengan perintah Undang-Undang yang memberikan perintah. Undang-Undang itu siapa yang berundang untuk menguji? Nah kami sudah berpendapat bahwa. Ya karena anggaran dari itu dibuat oleh partai ini. Tapi disahkan oleh mencumpam. Bagaimana mencumpam. Kalau sekiranya pihak Partai Demokrat melaksanakan kami yang bikin. Kami tidak bisa masuk. Silahkanlah. Orang advokat Partai Demokrat mencari jalan. Tadi Pak Bedi mengatakan. Kami harus mohon. Bagi satu intervensi. Kalau kita ngajukan pengujian Undang-Undang ke DPR. Kita tidak minta. Tidak presidennya terjukan atau termohon atau DPR. Tidak. Ya terserah pada Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi merasa perlu Undang Presiden atau DPR atau tidak. Atau Mahkamah Konstitusi perintah bisa sendiri. Kalau misalnya ternyata Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal tertentu. Di dalam anggaran dasar Partai Demokrat. Ya silahkan Partai Demokrat mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Jangan ditanya saya. Saya itu begini ya. Saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke persoalan. Kalau dalam hadis Nabi itu mengatakan. Kita manusia ini hanya tahu yang terakhir. Yang batin itu. Jadi saya tidak mau menduga-duga mendebak-debak apa yang ada di dalam hati orang. Seolah-olah saya ini seperti Tuhan. Padahal manusia saja. Yang saya tahu ini orang ini. Permohonannya seperti ini. Yang saya baca. Saya pelajari. Buat dibalik. Semua itu mungkin mereka punya pikiran lain. Itu saya sebagai advokat tidak mau masuk terlalu jauh. Tugas saya dalam menangani. Pihak sana malah. Malah pihak demokrat malah. Apa namanya. Nyerang saya pribadi segala macam. Loh. Ini kan pekerjaan advokat. Mesti dilah dini oleh advokat juga. Bukan dilah dini oleh orang-orang. Terus ya memancing-mancing polemik. Nyerang pribadi orang segala macam. Saya pikir ya. Tidak pada tempatnya seperti itu. Oke. Bahwa orang awam kemudian agak bingung dengan soal ini. Sekiranya kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Supaya orang awam itu juga mengerti persoalan-persoalan yang sejumlahnya terjadi. Orang awam itu kadang-kadang dikasih pasukan-pasukan yang bukan-bukan. Jadi sesat pikirannya. Saya tidak ingin menyesatkan orang. Saya pikir saya memberikan satu pencerahan di bidang hukum. Anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga partai politik. Tidak bisa disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang tunduk pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Sama sekali tidak. Satu. Yang kedua. Apabila ini dimungkinkan, dikabulkan maka ini akan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena nanti undang-undang dalam hal ini anggaran dasar dan rumah tangga, ormas pun bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan undang-undang ormas. Ya kan? Anggaran dasar. Kemudian perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas. Bisa dibawa ke Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan undang-undang PT. Walaupun sama-sama undang-undang PT menyerahkan pengaturan perusahaan itu kepada pemegang saham. Itu kan agak aneh. Makanya saya tetap berpandangan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak bisa menjadi objek pengujian di Mahkamah Agung. Seperti yang dimaksudkan oleh Pak Yusri tadi. Dinyatakanlah jeleknya ya. Permohonan ini dikabulkan ya. Tentu hanya pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dan dinyatakan tidak sah itulah yang tidak berlaku. Jadi tidak ada, tidak sama sekali tidak mengganggu keputusan Kongres Demokrat 2020 mengenai status Mas Agus Harimukti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi ini hanya menyangkut anggaran dasar rumah tangga yang oleh Pak Yusrim tadi dianggap undemokratik ya.